Intro Halo semuanya, balik lagi bersama kami, Sederet Film Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Kawin Tangan episode 5A Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Untuk episode 5A ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya Pada saat Eddie bertengkar dengan Elsa di hadapan mamahnya Eddie Nah, setelah Eddie pergi dari sana, Elsa pun langsung bercerita kepada mamahnya Mengenai gejalanya Eddie Nah, setelah mendengar hal itu, mamahnya pun langsung merasa sedih dan ia merasa bersalah Mamahnya menganggap bahwa apa yang menimpa Eddie saat ini adalah kesalahannya dalam memperlakukan Eddie pada saat masih kecil Lalu disini mamahnya pun bercerita mengenai masa lalu keluarga mereka Ternyata saat Eddie masih kecil, ia sering diperlakukan tidak baik oleh ayahnya Eddie juga sering melihat orang tuanya berantem, bahkan sampai Eddie pun menjadi korbannya Eddie pernah dipukul dan dianiaya oleh ayahnya Dan hal itulah yang mungkin membuat Eddie menjadi seperti ini Nah, setelah mengetahui hal itu, Elsa pun langsung menangis dan merasa sedih Begitu juga dengan mamahnya Eddie Dan ternyata, disini Eddie juga menguping pembicaraan mereka Saat itu Eddie pun merasa sangat sedih ketika mengenang masa-masa itu Lalu disini mamahnya pun berpesan kepada Elsa Agar Elsa bisa lebih sabar dalam menghadapi sikapnya Eddie Kemudian pada scene selanjutnya, Elsa pun menghampiri Eddie untuk minta maaf Disini mereka pun berbincang dengan kepala dingin mengenai permasalahan mereka Disini Elsa mengatakan bahwa ia mau mengajukan risen dari perusahaannya demi hubungan mereka Namun disini Eddie pun seolah seperti melarang Elsa untuk melakukan hal itu Eddie menganggap bahwa hal itu akan menunjukkan kalau Eddie itu egois Dan disini Eddie memutuskan untuk mulai menerima dan berdamai dengan keadaan ini Yang terpenting tidak ada yang ditutup-tutupi di antara mereka Nah, di arah yang lain terlihat mamahnya Eddie yang sedang memandangi mereka berdua dari kejauhan Dan sampai akhirnya, mereka pun saling minta maaf dan kembali berbaikan Melihat hal itu, mamahnya Eddie pun merasa sangat lega Kemudian di esok harinya, Eddie dan Elsa pun kembali menjalani rutinitas seperti biasanya Kini mereka semakin dekat dan begitu sangat mesra Di pagi itu, Eddie juga diberikan jamu herbal oleh Elsa untuk mengobati gejalanya itu Meski jamu itu sangat pahit, tapi mau bagaimanapun Eddie harus tetap meminumnya Demi kesembuhan dirinya Nah, singkat cerita pada saat hendak menjemput Elsa di kantornya Eddie dan Elsa pun terlihat sangat mesra di hadapan Dr. Jane dan juga Niken Bahkan Eddie juga sekarang tidak merasa keberatan saat Elsa kerja bareng bersama Dr. Jane Nah, ketika melihat Elsa dan Eddie yang begitu sangat mesra, Dr. Jane pun terlihat sangat semburu Dan hal itu pun disadari oleh Niken Lalu di sini Niken pun menyarankan kepada Dr. Jane untuk segera mencari pasangan Kemudian pada scene selanjutnya, memperlihatkan Robbie yang sedang menelpon dan merayu seorang perempuan Eddie yang menyaksikan hal itu pun merasa muak dengan kelakuan temannya itu Saat itu, ia sedang merayu seorang guru Ia bernama Bu Nisa Nah, saat itu Robbie hendak mengajak Bu Nisa bertemu dan makan siang bersama Kemudian di esok harinya, memperlihatkan Eddie yang sedang lari pagi bersama Dr. Jane Saat itu, ia lari pagi bersama Dr. Jane sekalian menjalani konsultasi dan pengobatannya Eddie Nah, kemudian di sini Eddie pun kembali bertanya kepada Dr. Jane mengenai hubungannya bersama Elsa Saat itu, Eddie hanya ingin memastikan bahwa Dr. Jane dan Elsa sudah tidak ada hubungan sama sekali Nah, di sini Dr. Jane pun mengatakan agar Eddie tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu Dr. Jane lalu menegaskan bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan apapun kepada Elsa Nah, setelah mendengar hal itu, Eddie pun merasa lega Lalu pada scene selanjutnya, memperlihatkan Dr. Jane yang sedang ditelepon oleh mamanya Saat itu, ternyata mamanya mau memperkenalkan Jane dengan seorang wanita Namun setelah mendengar hal itu, Dr. Jane pun langsung menolak tawaran dari mamanya Jane mengatakan bahwa dia tidak suka dijodoh-jodohkan seperti itu Lalu di sini mamanya pun kembali mengungkit Elsa Mamanya khawatir kalau Jane nanti malah merebut istri orang Lalu mamanya pun kembali memohon agar Jane mau dikenalkan dengan wanita lain Lalu akhirnya, Jane pun terpaksa mengikuti apa yang diminta mamanya Nah, setelah menelpon dengan mamanya, Jane pun terbayang saat ia mengobrol dengan Elsa Pada saat itu, setelah selesai acara podcast, Dr. Jane menghampiri Elsa dan mengajaknya mengobrol Saat itu, Dr. Jane merasa bahwa Elsa akhir-akhir ini terlihat sangat berbeda Elsa seolah-olah seperti menghindar dari dirinya Bahkan ia terlihat sangat cuek Lalu Elsa pun menjawab bahwa saat ini ia hanya berusaha untuk menghargai perasaannya Eddie Apalagi Elsa dan Dr. Jane dulu pernah mempunyai kenangan di masa lalu Elsa juga mengingatkan kepada Dr. Jane bahwa nanti Dr. Jane juga akan merasakan ketika ia sudah mempunyai pasangan Lalu setelah memikirkan hal itu, Dr. Jane pun langsung termenung dan merasa sedih memikirkan perkataan-perkataan dari Elsa Kemudian pada scene selanjutnya, memperlihatkan Aldo yang sedang latihan bersama Robby untuk menembak Wulan Di sini Robby menyuruh Aldo untuk memegang tangannya Wulan Namun Aldo tidak mau menembak dengan cara memegang tangannya Wulan Ia berkata bahwa mereka belum muhrim Lagi pula, Wulan ini adalah wanita soleha Pastinya akan tidak nyaman jika ia memegang tangannya Wulan Lalu pada jam istirahat, Robby pun mengunjungi sebuah sekolah anak-anak Ternyata ia hendak bertemu dengan Bu Nisa yang sebelumnya sudah ia hubungi Namun di waktu yang bersamaan, di sana juga ada Niken Robby pun langsung terkejut dan merasa malu setelah ketahuan sedang merayu Bu Nisa Namun di sini Robby lebih terkejut lagi setelah mengetahui bahwa Niken datang untuk menjemput anaknya Robby benar-benar sangat terkejut setelah tahu bahwa Niken sudah mempunyai seorang anak Nah lalu pada saat Niken pergi dari sana Robby pun langsung mengejar dan langsung menghampiri Niken dan anaknya Di tempat yang lain memperlihatkan Jen yang sedang makan siang bersama dengan seorang wanita yang dikenalkan oleh mamahnya Dia bernama Alea Namun pada saat itu, Jen dengan sengaja membuat Alea tidak nyaman makan bersama Jen Sampai akhirnya, Alea pun memilih untuk pergi dan meninggalkan Jen di sana Nah pada saat hendak pergi, ia pun berpapasan dengan mamahnya Jen Pada saat itu, mamahnya pun langsung terlihat marah kepada Jen Namun, Jen di sini juga mengatakan bahwa dia ingin memilih pasangannya sendiri Dan tidak mau dijodohkan seperti itu Bahkan ternyata, Jen mengatakan bahwa dia masih belum bisa move on dari Elsa Dan ternyata selama ini, Jen berbohong kepada Eddie bahwa ia tidak memiliki perasaan lagi sama Elsa Nah setelah mendengar hal itu, mamahnya juga merasa sangat muak kepada Jen Kemudian setelah itu, kembali lagi ke Niken dan juga Robby Saat itu Robby bermain dengan anaknya Niken Dia bernama Arya Saat itu Arya juga terlihat sangat happy ketika bermain dengan Robby Kemudian setelah itu, Robby pun berbincang dengan Niken Di sini Niken pun bercerita mengenai masa lalunya Ternyata dulu ia pernah nikah muda Namun, pernikahan mereka hancur karena Niken tidak tahan dengan kelakuan suaminya Yang kasar dan sering menganiaya dirinya Alhasil sekarang, ia harus berjuang merawat dan membesarkan Arya seorang diri Saat itu Robby pun merasa sangat terharu dan juga merasa sedih setelah mendengar masa lalunya Niken Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dari taman bermain itu Robby di sini terlihat sangat baik kepada Arya Ia memperlakukan Arya seperti anaknya sendiri Kemudian setelah itu, Niken pun berterima kasih kepada Robby Karena sudah mau menemani Arya bermain dan sudah mau mendengarkan ceritanya Kemudian pada scene selanjutnya, memperlihatkan Elsa yang sedang duduk di kasurnya Lalu tiba-tiba Eddie pun datang dan langsung membuka bajunya Sepertinya di malam ini, mereka hendak mencoba melakukan hubungan badan lagi Namun sabar dulu sebentar, karena episode 5A berakhir sampai di sini Kita akan lanjut di episode 5B nanti Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya